Intro Sebuah pabrik penggilingan padi berukuran 8x15 meter milik Haji Astawidi, penduduk RT1 RW5 Desa Balida, Kecamatan Dawat, Kabupaten Majolengka di Lalap Sijago Merah. Kerugian material berupa beras 8 kuintal, gabah kering siap giling 128 ton, jenset, traktor, dan timbangan di taksir mencapai hingga 900 juta rupiah. Warga sekitar sempat memberikan pertolongan dengan menyirankan air dengan ember. Namun, api tidak dapat dipadamkan dan menjalan begitu cepat. Tiga unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api dan dapat dijinakan satu jam kemudian karena api dengan cepat meluluh lantakan barang-barang yang ada di dalam bangunan yang mudah terbakar. Pemimpat saya dapat telepon dari warga Desa Balida bahwa ketahuan kebakaran di Desa Balida, minta bantuan untuk memanggil mobil pemadam kebakaran. Kemudian saya melepon ke kantor dan dari kantor meminta bantuan dan dapatkan dalam datang ke sini, api sudah berjalan, sudah mengabut tinggi, sudah tidak bisa dipadamkan oleh warga, masyarakat dari Balida karena api sudah membesar. Produk api belum bisa diketahui karena api sudah ada di dalam. Dalam rumah pabrik penggilingan padi sudah tertutup, tidak ada penggulinya. Ditinggal pulang oleh pemiliknya. Upaya dan langkah yang saya ambil sebagai dana amin 17-16 dauluan dengan kejadian seperti ini, kami mengambil langkah berhasil dengan Unsung Lufika, Patsamat, Pak Kaposek yang pada malam ini diwakil oleh Pak Kanit untuk segera mengambil langkah, mengantisipasi jalan sampai api ini lebih merebak, menjalar lebih luas. Kami menghubungi dengan Pak Kanit, pemadam kebakaran damkar dari pemerintahan Kabupaten Majalingka. Dan datang tiga unit sudah mengatasi dan alhamdulillah teratasi dengan tiga unit berbalik-balik karena keturunan air sampai enam tanki.